Intro Intro Waiyo 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 Jom lagi bersama gue Ferdy Dan kali ini gue bakal memainkan Game Little Nightmare Ya kita udah lama banget gak mainin Game Little Nightmare Udah berapa bulan Gue ngerti-ngerti ini Kayak gue sih sebenernya lagi nyiapin DLC-DLC nya juga Jadi sambil nunggu itu Gue mainin game yang lain dulu Jadi kita akan Lanjutkan main game Little Nightmare ini di Part terakhir dari Story nya perjalanan Six di Little Nightmare Ini kita udah Bakal ngadepin Apa nanya Boss terakhir yaitu The Lady Yang pakai topeng itu Dan Ini Udah ada di Untai paling atas ya Oke Ini udah kedengeran suara Apa namanya Suara Nyanyiannya Si Si The Lady Ya Oke Pintu Ininya Terkunci Pasti Ada di atas ya Sudah Kuncinya Dan Ini semakin Semakin dekat kita ya Ngadepin Si The Lady nya ini Suara nyanyanya udah Terasa Lebih keras By the way Ini lagu Nina Bobo ya Dari Apa sih namanya Lulabi gitu ya Jadi si The Lady ini suka banget sama anak-anak Makanya Pas awal-awal Perjalanan ini Perjalanan dari game Little Nightmare ini Ada anak-anak gitu ya Banyak anak-anak Dan ini Nyanyian anak-anak Nyanyian si The Lady untuk menidurkan anak-anak gitu ya Kalau gue sih Tidur gitu ya Dia nyanyiin lagu ini bukannya Banyak Nyenyak gitu ya Tapi Malah ketakutan Oke Kita akhirnya bisa ngadepin Eh bisa ngadepin Bisa ngadepin Bisa nglewatin The Lady nya Oke Jadi Kalau kita lari Kita akan kedengeran gitu Oke Oke Ini Gambar apa nih Ada anak kecil gitu ya Oke Sepertinya kuncinya ada di dalam gusaha Kunci ini Kita dorong aja kali ya Oke Is Suara Nyanyian di lilinya ilang Oke Kita ambil dulu kuncinya Eh Eh Gue gak gak Makin Ngeri ya Big soundnya apa ya Oke Oke Jatuh Aa.. Eh.. Takabawaya puka.. Pukain.. Zin.. Hai kain pintu-nya hei ketinggalan kucinya pintu terbuka lari aja kali ya asak wuh ledinya waduh gila lu merinding gue merinding gue enggak ngejar kan oke kita lari terus ledinya bisa ngilang ya si 6-nya udah udah ngos-ngosan ini tuh lihat udah udah capek banget oke ini ya kita ambil cermin ya eee ledinya itu lemah sama cermin ya karena kenapa lihat cermin-cermin ini pada pecah ya karena dia enggak suka enggak suka enggak suka bercermin eh kok lepas mulu sih oke ledinya oke oke kita harus ngampirin hampir kita harus ada di tengah-tengah cahaya ya supaya cahayanya mantulin cermin di cerminnya gitu ya jadi biar keliatan gitu oke mana lo dokang oke 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 back soundnya berasal kayak ini ya penampilan apa penampilan teater geisha gitu ambil pintu he he aduh mana loh Terima kasih telah menonton! 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 Jadi si Delady ini bisa menyerap... ...nyerap arwah orang ya... ...nyerap arwah orang ya... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ... Jadi kayak gitu... ... Rip хочу! Si Delady ini! kelemahan si Delady itu adalah cermin jadi Six menang hadapin Delady ini akhirnya dia bebas ya cahaya gila kebayang ya kita terkurung lama gitu ya di sebuah kapal yang gelap dan akhirnya lihat cahaya gimana gitu rasanya ya berasa I'm free aku bebas melihat kekuatan si Six ya akhirnya selesai juga game Little Nightmare ini sejauh ini sejauh ini apa ya yang paling sulit itu itu malah harus bukan Delady nya menurut gue ya yang sulit itu gue ngadepin si si tangan panjang menurut gue ya ngadepin si tangan panjang itu lebih lama ya ketimbang adepin empat toko big boss besar ya seperti yang pertama kan kita ketemu si si tangan panjang terus si koki terus si apalagi ya si itu ya pengunjung itu ya yang makan yang banyak makan dan Delady jadi ini yang paling sulit yang gue hadepin adalah si tangan panjang terus yang kedua itu menurut gue si si gendut ya yang makan ya yang suka makan terus yang ketiga si koki dan terakhir ada si si Delady ya menurut urutan tersulitnya ya ya jadi The Little Nightmare ini banyak banget ya rahasia-rahasia yang rahasia-rahasia yang ada di game The Little Nightmare ini jadi si Six itu siapanya Delady gitu ya adiknya atau siapanya gitu ya jadi banyak yang berasa yang terkuat di DLC-DLC nya nanti gitu ya jadi lebih apa ya lebih lengkapnya pasti akan ada di DLC nya jadi kenapa si Six itu itu ada awalnya kenapa munculnya di ujung perjalanan secara gak langsung kita kayak jalan dari arah apa sih arah ujung kiri kapal sampai ujung kanan eh ujung atas gitu ya kapal gitu ya perjalanan dia simetris gitu gitu jadi si Six ini kayak diselamatin oleh oleh seseorang yang kalau kita lihat itu pas apa ya pas ada orang yang benuh diri gitu ya yang pas awal-awal part pertama gitu ya kayak kita itu kayak dilindungi ini oleh seseorang karena si Six ini adalah musuh bebuyutan di Lady gitu ya nah itu tadi kan si si Lady ini punya kekuatan hitam makanya setiap apa ya setiap pintu itu selalu ada gambar mata gitu ya jadi itu itu adalah simbol dark magic gitu ya jadi saking banyak mempelajari dark magic gitu ya si Lady ini suka membaca makanya banyak banget eh apa buku gitu ya di game Nightmare ini si Lady ini tuh banyak membaca buku tentang magic dark magic nah dan kelemahannya adalah jadi dark magic ini membuat si Lady ini bisa nyerap makanan nyerap makanan nyerap arwah seseorang gitu ya dan efeknya itu bikin dia awet muda tapi kalau si Lady bercermin ya itu kelemahannya dia akan terlihat menua gitu ya ini akan terlihat di hasilnya nanti menurut gue ini keren banget lah dari Little Nightmare ini mungkin segitu aja dari cuplikan video Little Nightmare part akhir ini ya semoga kalian senang dan kalian juga harus nontonin di hasilnya permainan Little Nightmare gue selanjutnya ya sekitar dari gue keep respect and fun bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton